Wai, 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 wai Come back, back again With the content과 BACOTS Yeah, okay Pada kesempatan kali ini Gua akan Membawah konten yang Kalian tunggu, tunggu Ya, ayo, tunggu, tunggu Atau? Pada kesempatan kali ini, BACOTS BERTEMAKAN Octavianus Maniani guys Pemain bola satu ini Mempunyai banyak sekali Kontroversial guys Ya apa yang dilakukannya Itu sangat Sangat kontroversial guys Yang baru-baru ini Pada lanjutan Liga 2 Ia menusuk Wasir Pemimpin Lada guys Salah satu Perilaku yang kontroversial Dilakukan oleh Octavianus Maniani Atau Octomaniani Gue yakin kalian pasti tau Siapa itu Octomaniani Kalian gak tau langsung aja Kita bahas dulu dari informasi Pribadi tentang dia guys Ya pada kesempatan kali ini Gue udah rakum dari Tribunews.com Yang dirilis pada 25 September 2019 Oke langsung aja kita Kita baca guys Ya Oke Octomaniani Dirilis pada Rabu 25 September 2019 Pukul 8 Lewat 7 WIB Alright Ya Oke Ini informasi awalnya Octavianus Maniani Atau Octomaniani Adalah seorang pesepak blog Profesional asal Indonesia Ya itu kalian sudah pada tau semua kan guys Saat ini Octomaniani bermain untuk klub asal Indonesia Yang bernama Persewar Warp Oke ya Oke ya Octomaniani itu lahir di Jayapura, Papua, Indonesia pada tahun 11.1990 Tepat ya 27 Oktober ya guys ya Oke Ya kemungkinan kurang lebih umurnya sekarang ini 29 tahun ya guys ya Oke Usian sangat produktif untuk bermain setak bola guys ya Masih sangat produktif ini Ya tapi banyak sekali kontroversial yang dilakukan olehnya Tapi kita mau bahas di informasi pribadi Oke Posisi pemain bertinggi 126 cm ini adalah penyerang sayap Ya bisa juga penyerang kanan kiri lah Intinya dia yang menyusup ke dalam yang menghancurkan pertahanan lawan Itulah posisi ini guys Alright ya Kita langsung aja membahas ke arah atau perilaku kontroversial yang dilakukan oleh Octavianus Maniani Oke guys Pada tahun 2016 Octavianus Maniani mendapatkan klub dan menerima pinangan Klub asal Liga Timor Leste yang bernama Karsai FC guys Alright ya Namun hanya beberapa saat di Timor Leste Octavianus Maniani kembali ke Indonesia dan berlabuh ke klub asal Kalimantan yaitu Persiba Balikpapan Bro Oke Balikpapan itu di Kalimantan atau di Leleste? Iya Antara dua itulah Boleh lupa kalian komen di bawah Oke Pada saat di Persiba Balikpapan terlihatlah sisi buruk dari Octavianus Maniani Pemain yang pernah dilulukan bangsa Indonesia Oke Apa itu guys? Octavianus Maniani mendadak mundur dari Persiba Balikpapan Bro Oke Dengan alasan hendak Mendaftar pegawai negeri sipil atau PNS guys Alright Ya itu sangat-sangat tidak terpuji ya guys ya Dia mundur dari klub dan masuk penis ya That's so fucking bad man Oke Namun ternyata Octavianus Maniani justru bergabung dengan Arema untuk bermain di ESC 2016 Ternyata Octavianus Maniani ini berbohong guys Ya Dia tidak mengunjungkan diri untuk bergabung ke VNS Tapi dia untuk bergabung ke Arema FC guys Ya itu bullshit yang sangat-sangat merusak hati dari Persiba Balikpapan Yang saya dipolongi seperti itu Ya tapi Seperti itulah Memang hal kontroversial yang pernah ia lakukan Oke Setelah itu Si Aulia jejak buruk Octavianus Maniani Membuat banyak klub besar Indonesia tak mau mengontraknya Termasuk Persib Bandung bro Klub besar Persib Bandung Octavianus Maniani terima nasib untuk bermain di Liga 2 pada musim 2017 Akhirnya tidak diterima di Liga 1 Dia berlabuh ke Liga 2 pada tahun 2017 Oke Kalau itu Octavianus Maniani memperkuat Madura FC Bukan Madura United Tapi Madura FC Bro Ya hanya semusim di Madura Kemudian Octavianus Maniani hijrah Keperserang-serang pada Liga 2 tahun 2018 Karisnya pada musim 2019 pun tertahan di Liga 2 Dengan bermain untuk persewar waro pen di Papua Atau di kampung halamannya sendiri Repotasi buruknya semakin menjadi ketika Nah ini dia pada lanjutan Liga 2 Antara mitra kar Versus klubnya itu persewar waro pen Pada 20 September 2019 Bro Ya Octavianus Maniani secara emosional ya guys Oke gue tau main bola itu emosi Tapi kita harus bisa mengkontrol diri Itulah nilai plus dari pemain yang bisa mengkontrol dirinya Tapi pada laga ini Octavianus Maniani tidak bisa mengkontrol dirinya Dan apa yang dilakukannya guys Secara emosional menyerang wasit Pasca laga dengan menusukan gagang bendera Sepak bola bojo Oke ini bendera-bendera yang biasa ada di corner kita guys Itu mungkin dicabut dan ditusukannya ke wasit Octavianus Maniani pun digatuhi hukuman larangan beraktif pintas Di segala kegiatan sepak bola selama 6 bulan bro Oke ya Gue juga ada video untuk kalian Bagaimana Octavianus Maniani atau mitra kukar versus persewar ini rusuk Tapi di dalam video itu tidak terlihat jelas bahwa Octavianus Maniani menusuk Wasit Kita langsung aja tonton video bersama-sama kita lihat ya guys ya Bagaimana peristiwa rusunya pertandingan tersebut Oke guys langsung aja kita saksikan videonya ya guys ya Oke ini dia Judulnya Octavianus Maniani dihukum 6 bulan oleh PSSI guys Alright ya Tusuk wasit Octavianus Maniani dihukum 6 bulan oleh PSSI Inilah kejadian rusunya guys ya Memang tidak terlihat jelas bagaimana proses Octavianus Maniani itu menusuk Wasit pemimpin pertandingan tersebut Oke kita lanjut aja nonton videonya bersama lagi Ya ini dia proses rusunya guys ya Antara mitra kukar versus persewar Ya memang tidak terpuji sekali Apa yang dilakukan oleh kedua tim ini bisa terjadi rusuk guys Tapi mungkin prosesnya disini ya guys ya Memang tidak terlihat jelas bahwa Nah ini dia guys ini dia yang ketika buyar ini guys ya Sepertinya Sepertinya Ketika buyar ini Ada penusukan dilakukan oleh Octavianus Maniani Oke Iya ini dia Rusuan yang terjadi Oke thanks for watching Langsung thanks for watching Oke jadi seperti itulah pembahasan gue mengenai kontroversialnya Penyerang winger asal Papua yang sangat dilakukan oleh orang Indonesia pada masanya Tapi sekarang permainannya sangat buruk dan tidak mempunyai prestasi yang begitu menonjol ya guys Hanya prestasi kontroversial yang dilakukan oleh Octavianus Maniani Tapi yang mau gimana lagi guys Kita doakan saja yang terbaik untuk Octavianus Maniani Hendaknya sikapnya berubah dan menjadi pemain sepak bola profesional lagi Dan dapat pembela timnas Indonesia di Kanca Internasional Grow ya Jadi sekian aja video gue Pembahasan mengenai Octavianus Maniani Please subscribe my youtube channel if you like this video So if you have another video from anything everywhere You can give in the column commenter below And yeah See you in the next video Keep so and chance to walk Don't forget to always eat and pull